Sejumlah perusahaan bis pariwisata asal daerah istimewa Yogyakarta sampai saat ini dikenal sebagai salah satu legenda sebab mampu bertahan dan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Banyaknya peminat setia juga membuat perusahaan bis pariwisata asal daerah istimewa Yogyakarta ini masih tetap eksis setelah puluhan tahun melayani. Meski di tengah gempuran transportasi online yang sediakan perjalanan luar kota tak menghentikan mobilitas dari sejumlah perusahaan bis ini. Berikut ini ulasan beberapa perusahaan bis pariwisata asal daerah istimewa Yogyakarta yang telah melegenda dan banyak dikenal masyarakat. Perusahaan otobus asal Jogja ini berdiri pada tahun 2004 yang bertempat di Jalan Ketandan Tengah 186 Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Perusahaan otobus ini didirikan oleh Bapak Hantoro atau yang akrab di Sapa Bapak Hans. Perusahaan otobus GG sejak awal fokus pada-pada layanan pariwisata. Perusahaan otobus GG memiliki desain bis yang unik di mana terdapat gambar laba-laba pada bodi bis. Maksud dari arti laba-laba yaitu di mana laba-laba berhenti disitulah akan membuat rumah, maka di mana GG berhenti, maka disitulah kami merasa rumah sendiri. Nama GG bisa jadi menjadi spirit baru atau greget baru di bidang pariwisata. Pada awal pendirian, bis GG Transport masih menggunakan warna putih sampai dengan tahun 2010. Mulai tahun 2011 sampai tahun sekarang ini telah merubah warna busnya dengan warna hitam smokey. Maksud warna hitam yaitu mengesankan tampilan yang elegan, nyaman, dan gagah. Perusahaan otobus GG selalu memberikan kenyamanan pada pelanggannya dengan menghadirkan bis-bis terbaru dan terbaik. Hal ini dapat dilihat dengan pemilihan chasis bis dengan menggunakan Mercedes-Benz dan Hino. Pemilihan bodi bus juga terbuat dari karoseri ternama yaitu Karoseri Adiputro, Laksana, New Armada. Bus GG Transport juga menggunakan air suspension atau sistem pegas dengan suspensi udara yang akan menambah kenyamanan. Perusahaan otobus GG Transport selalu menghadirkan bis-bis terbaru setiap tahunnya dan siap melayani, serta memenuhi perjalanan pelanggan untuk segala macam kegiatan sesuai dengan kegiatan. Selama dalam perjalanan, para penumpang akan dimanjakan dengan adanya fasilitas di dalam bus, seperti AC, TV, karaoke, ditambah lagi dengan adanya jog yang bersih, nyaman dan dilengkapi dengan reclining seat. Tersedia untuk bus besar seat dua-dua yang memiliki kapasitas tempat duduk sampai dengan 50 orang dan untuk bus sedang sampai 31. Untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan, Bus Pariwisata GG Transwisata siapkan lawak kendaraan, driver dan co-driver, yang terampil dan berpengalaman yang siap memandu wisata pelanggan setia kemanapun tujuan, serta kondisi bus yang selalu dalam keadaan bersih. Dilansir dari Mojok.co, sebelum bernama PT Bimo Transport Indonesia dengan Bimo Transport sebagai nama operasionalnya, perusahaan ini bernama PO Bimo saja hingga 2009. Pendirinya adalah Subagio HS pada tanggal 12 Juni 1986. Bukan sembarang orang, Subagio adalah kepala staf TNI Angkatan Darat atau KASAT. Terakhir Subagio mengantomi bintang 4 sebelum purna tugas. Jabatan ini terpampang dalam livery busnya yang berlogo 4 bintang berwarna emas. Bus Bimo merupakan bus pariwisata yang berasal dari Yogyakarta, perusahaan bus Bimo yang berlokasi di Jalan Wonosari itu, awalnya bus antarkota dalam provinsi yang melayani Yogyakarta-Wonosari sebelum berubah menjadi bus pariwisata. Saat masih menjadi AKDP, bus non-AC yang mengaspal di Yogyakarta itu hanya menjalankan 5 unit bus. Dilansir dari kanal YouTube Purpals TV, di saat orang berlomba-lomba bisa masuk sebagai pegawai BUMN, Oni Febriananto justru merasa tidak nyaman. Oni memutuskan banting setir membangun bisnis di bidang bus pariwisata, POAO Transport. Awalnya, Oni merupakan seorang pegawai di salah satu bank BUMN. Setelah lulus kuliah saya kerja di bank, kebetulan background orang tua saya adalah pengusaha otobus tertua di Jogja. PO Baker, PO itu sudah didirikan sekitar 1950-an. Saya diminta untuk meneruskan usaha, tapi saya nggak bisa. Saya kerja di bank sebagai salah satu pegawai BUMN, kata Oni. Pada 1993, Oni mulai berpikir dirinya tak cocok bekerja sebagai pegawai bank padahal kehidupannya sudah terjamin. Ini yang membuatnya berpikir untuk mengikuti jejak bisnis keluarga untuk membuka perusahaan otobus. Namun, penghasilan sebagai pegawai bank dan hasil dari bermain musik di hotel dan pub tidak cukup menjadi modal membuka POBAS. Rencana tersebut tak langsung terwujud karena Oni dan sang istri berusaha mencari modal. Tahun 1993, saya bicara sama Adele istrinya kayaknya saya nggak cocok bekerja di bank. Saya bilang kayaknya saya harus bikin bis, tapi saya nggak mau kayak bapak bas reguler, saya maunya bas pariwisata, hujarnya. Saat mencari modal, Oni mengaku rela menjual mobilnya tapi nominal yang didapatkan masih kurang untuk membeli bas baru. Akhirnya, dia bersama sang istri memutuskan membeli bas bekas, sekaligus belajar memahami semua tentang bas. Akhirnya beli bekas tahun 1994, dibantulah dengan Pak Santoso melalui Bapak Almarhum, dia itu dari OBL Pendiri Safari Dharma Raya. Dia yang berjasa berdirinya au. Saya coba, periksa, chat, betulin bas sendiri, dan Alhamdulillah semuanya berjalan, katanya. Memiliki jiwa seni karena berprofesi sebagai pemusik, Oni mengaku ingin memberikan sentuhan berbeda pada bas miliknya. Hingga tercipta logo AO dengan grafis yang dihasilkannya sendiri sehingga berbeda dengan PO lain. Awal tahun 90-an, chat bas itu lurus nggak ada yang dioret-oret, lah AO dioret-oret. Lah kok happening, akhirnya tambah lagi. Pada 96, kita beli kalau nggak salah 2 atau 4 unit baru. Akhirnya pada tahun 97, saya memutuskan mengundurkan diri dari bank, ujarnya. Penamaan AO sendiri awalnya terinspirasi dari inisial nama Oni dan Adele yang akhirnya diubah menjadi Alpha Omega setelah nama perusahaan diresmikan. Ini juga memiliki filosofi sendiri bagi Oni dan sang istri. Alpha Omega itu adalah yang awal dan yang akhir, kita sehati kemitraannya baik saya sama Mbak Adele maupun sama anak-anak. Itulah filosofinya kenapa muncul nama itu, kata Oni. Ini merupakan dokumentasi video bus-out transport di tahun 2004. Bodi bus yang dipakai adalah bodi kristal buatan karoseri restu ibu pustaka. Berikut ialah dokumentasi video bus-out transport tempo dulu. Terima kasih telah menonton! T. Anugerah Karya Utami Gemilang atau dikenal dengan sebutan PO Tamijaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa transportasi, rute Yogyakarta, denpasar dan perjalanan wisata, didirikan pada tahun 1984 oleh Mamik Soekarno dan suaminya. Keduanya awalnya merupakan pengusaha di bidang angkutan niaga atau truk untuk kebutuhan pertanian. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, pada tahun 1989, PO Tamijaya mulai melakukan peremajaan atau mengganti armadanya dengan yang berasek. Di sisi lain, pemilik PO ini meyakini bahwa kunci sukses dalam usaha transportasi, khususnya bus adalah menambah jumlah armada. PO Bas yang awalnya fanatik dengan sasis Mercedes-Benz, kemudian beralih menggunakan sasis Hino Karoseri yang digunakan PO Tamijaya pun berubah seiring waktu. PO ini mulai menjajaki produk dari Karoseri Tentrem, Karoseri Laksana, dan Karoseri Adiputro. Perubahan karoseri dan sasis ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan ekstra untuk penumpang. Karena pada tahun 1995, sudah mulai banyak PO Bas bermunculan dan menawarkan berbagai layanan mewah dengan harga murah. Perubahan karoseri dan sasis ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan ekstra untuk penumpang. Baru pada tahun 2000, kepemilikan PO Tamijaya beralih ke tangan RIK hingga saat ini. Perubahan kepemilikan ini membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal layanan yang diberikan. Selanjutnya dilansir dari inews.id, nama Tamijaya diambil dari kakak RIK yang meninggal dalam kandungan sang ibu. Tamijaya itu dari nama kakak saya yang sudah almarhum, jadi ibu itu sebenarnya punya lima anak. Saya anak kelima, nomor keempat ini meninggal di kandungan namanya Utami Nuratri Dewi, yang akhirnya dijadikan ibu sebagai malaikat kami di keluarga dan perusahaan. Ujarnya, mengabadikan nama anak yang belum sempat terlahir ke dunia, dianggap ibu mamik sebagai sebuah penghormatan. RIK juga mengakui ini sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di perusahaan hingga bertahan sampai sekarang. Dilansir dari disuai.id, baru saja grup band asal Yogyakarta Shilla on 7 naik bass switch kelas Tamijaya. Tapi yang menarik perhatian warganet di sosial media, justru viral sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok ad Jackie, memperlihatkan momen kebersamaan Shilla on 7, yang menggunakan bass saat melakukan tur konser mereka. Dalam video tersebut terlihat momen duta, sang vokalis yang menyapa sang sopir bass, untuk menyetel sebuah lagu dari Shilla on 7 yang berjudul itu Aku. Sementara para personel Shilla on 7 lainnya terlihat duduk beristirahat di kursinya masing-masing, pada slipper bass switch kelas milik Tamijaya. Diketahui video itu merupakan momen saat melakukan perjalanan, setelah konser mereka di kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali, pada malam tahun baru 2023, menuju konser di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Musisi Kunto Aji juga pernah merasakan masa-masa melakukan mini-tour lewat jalur darat pada Juni tahun 2023. Armada yang digunakan Kunto Aji dan tim adalah slipper bass switch kelas milik Tamijaya. Momen-momen tersebut dirasa sangat seru karena sebagian besar waktu dihabiskan bersama-sama. Pengalaman tour menggunakan bass juga pernah dialami oleh penyanyi Tiara Andini, tentunya dengan slipper bass switch kelas milik Tamijaya. Dikutip dari TikTok adjaki yang diposting tanggal 7 Oktober tahun 2023, di keterangan dituliskan terima kasih kepada Tiara Andini, sudah memilih Tamijaya sebagai moda transportasi. Semoga sukses konsernya. Mbak Tiara! Mbak Tiara! Dilansir dari ekonomi.okezone.com, Prayogo merupakan perusahaan otobus yang didirikan, dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Awalnya perusahaan ini hanya melayani trayek Yogyakarta, Godean, Dekso. Seiring berjalannya waktu, trayek pun diperluas menjadi Yogyakarta, Purwokerto, Yogyakarta, Pekanbaru, hingga melayani perjalanan wisata. Cikal Bakal P.O. Prayogo berasal dari Mugi Hartono, yang mendirikan P.O. Suharno pada tahun 1973 di Yogyakarta. Kemudian sekitar tahun 1983, P.O. Suharno membeli tempat sumber waras, Trisulatama, dan Mustika, yang dikelola oleh kakak dari Marianto, yakni Suharno. Kemudian dilansir dari Youtube Tube Nawawi, pemilik dari perusahaan otobus Prayogo sekarang adalah Marianto. Menurut pengakuan Marianto, perusahaan otobus Suharno sempat dikelola adiknya. Namun setelah meninggal dunia, perusahaan otobus Suharno kini dikelola anak dari adiknya, yaitu Rizki. P.O. Prayogo merupakan perusahaan bas AKDP, AKAP, dan bas pariwisata, dengan alamat kantor di Singojayan, Sendangarum, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, melayani perjalanan pariwisata dengan daerah tujuan Jawa, Bali, Sumatra. Dilansir dari Instagram P.O. Prayogo, ini merupakan cuplikan video bas pariwisata Prayogo Jogja di era tahun 2007. Terima kasih telah menonton! Karya jasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Sejak mula berdiri, karya jasa merupakan perusahaan yang mempunyai status badan hukum persekutuan komoditer atau lebih dikenal dengan CV, yang dijadikan sebagai landasan yuridis operasional. Bentuk badan hukum CV sengaja dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk landasan yuridis operasional karena karya jasa didirikan oleh beberapa orang yang kebetulan mempunyai bidang usaha yang sama, yaitu truk sebagai alat transportasi barang. Berdasarkan kesamaan tujuan, mereka kemudian sepakat untuk menggabungkan usaha dalam satu nama yaitu CV karya jasa yang secara formal yuridis berdiri pada bulan Februari 1990. Perkembangan selanjutnya, usaha untuk transportasi truk dirasa kurang menggairahkan akibat semakin merebaknya usaha yang bergerak dalam kejang tersebut. Sebagai langkah antisipasi guna mengatasi permasalahan tersebut, maka perusahaan mencoba untuk mencari satu troposan yang dirasa tepal. Kebetulan, dalam waktu yang relatif bersamaan, muncul tawaran seseorang dari daerah malam yang ingin menjual beberapa unibus dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian, perusahaan telah memperoleh alternatif jalan keluar dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, Bapak Wibicono selaku manajer melaksana peniat untuk menanggapi tawaran tersebut. Sebagai langkah awal yang ditempuh, beliau memutuskan menjual beberapa armada truknya untuk membeli beberapa unit bus yang ditawarkan. Namun, kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam tubuh organisasi. Setelah diadakan konsolidasi dan diberikan pengertian dengan disertai rincian finansial dan teknisnya, akhirnya para sekutu sebagai penyerta saham menyetujui kebijakan yang ditempuh. Dengan demikian, usaha bidang transportasi truk secara resmi dihentikan kegiatannya pada tahun 1994. Usaha truk di sini tidak mutlak dihentikan, tetapi perusahaan juga masih menjalankan dalam armada yang terbatas. Hal ini sengaja ditempuh agar tidak menghilangkan citra dan misi perusahaan yang telah dijalankan, yaitu menyediakan layanan jasa transportasi. Akhirnya, perusahaan bersedia menerima tawaran untuk membeli beberapa unit bus dari Malang tersebut. Langkah berikutnya, perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa unit yang telah dibeli. Namun, masalah yang dihadapi belum berakhir. Kemudian, perusahaan dihadapkan pada permasaan lain yang sangat menentukan, yaitu bus yang telah dibeli akan digunakan untuk angkutan reguler atau non-reguler. Perusahaan memutuskan bahwa bus yang telah dibeli digunakan untuk angkutan non-reguler. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, dari sisi teknis maupun pemeliharaannya, sehingga bus-bus tersebut nantinya diharapkan akan dapat bertahan lama. Akhirnya, pada pertengahan 1994, karya jasa secara operasional telah merubah atau alih profesi, yaitu semula usaha truk ekspedisi transportasi barang, menjadi usaha bus untuk melayani kepentingan jasa transportasi pariwisata. Berdasarkan kronologis yang terjadi, dapat dikatakan bahwa karya jasa dibentuk bukan karena adanya peluang pasar transportasi pariwisata. Hal ini terjadi memang secara kebetulan dan benar-benar terjadi di luar kendali perusahaan. Kemudian, perkembangan perusahaan telah menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan. Terbukti, pada saat alih profesi, karya jasa semula hanya mempunyai 5 unit armada, dan sekarang telah mampu menambah armada. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa karya jasa telah mampu menunjukkan keberadaannya sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidangnya, yaitu transportasi layanan pariwisata. Sejak mula berdirinya, karya jasa dalam menjalankan aktivitas operasional usahanya berada di Perkampungan Minggiran, Kecamatan Mantri Jeron, tepatnya di Jalan Jogokarian, nomor 1, Yogyakarta, Rode Pos 55143. Hal ini sengaja diputuskan karena pada saat itu perusahaan hanya memandang bahwa tempat yang diperluas hanya sekedar untuk budang, bengkel, dan sekaligus untuk garasi, serta kantor sebagai tempat menjalankan kegiatan administrasinya. Kantor PO Karya Jasa juga memiliki areal parkir yang relatif luas. Visi PO Karya Jasa Pertama, menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang jasa. Kedua, menjadi perusahaan transportasi nasional. Visi PO Karya Jasa Pertama, menyediakan jasa-jasa dalam bidang transportasi. Kedua, pelayanan yang baik dengan mengutamakan keselamatan dalam perjalanan dan nyaman. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan BAS ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.